assalamualaikum Hai semua di video kali ini aku akan bikin bolu kukus pisang mekar nah disini aku pakenya satu telur dan aku enggak di mixer ya kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya ikutin terus video ini sampai selesai ya sambil nonton video ini jangan lupa like comment share ke seluruh sosial media kalian dan subscribe untuk bahannya disini aku pakai 250 gram tepung terigu protein sedang 150 gram gula pasir 100 gram pisang 1 butir telur minyak sayur 1 sendok teh baking powder 1 sendok teh soda kue dan 120 ml air pertama-tama aku akan masak air dan gulanya nah ini masaknya sampai mendidih atau sampai si gulanya itu larut nah ini udah aku didihkan hasilnya seperti ini nah sekarang aku akan haluskan pisangnya nah disini aku pakai satu pisang tapi ukurannya yang agak besar lalu masukkan pisang ke dalam air yang udah tadi dididihkan lalu aku akan tunggu sampai dingin sekarang aku akan campurkan bahan keringnya masukkan tepung terigu baking powder dan soda kue lalu aduk sampai tercampur rata sekarang aku akan kocok telurnya nah disini telurnya itu sampai berbusa aja nggak usah terlalu kaku nah seperti ini kalau air rebusan dan pisangnya udah dingin sekarang aku akan masukkan lalu aduk-aduk sampai tercampur rata lalu masukkan telurnya lalu aduk kembali lalu tambahkan 5 sendok makan minyak goreng lalu aduk sampai tidak ada yang bergerindil nah ini bahannya udah tercampur rata seperti ini nah disini aku udah siapkan kertas cupcakenya lalu aku akan isi nah disini ngisinya itu sampai penuh ya dan lakukan semuanya sampai selesai nah ini udah aku isi semua nah disini aku udah siapkan kukusannya lalu atasnya itu aku kasih serbet nah ini udah aku masukin semua sekarang akan aku kukus dengan api besar selama 25 menit nah ini udah 25 menit bolunya udah maten dan hasilnya mekar banget nah ini dia bolu kukus pisang mekarnya udah jadi nah hasilnya itu seperti ini nah ini jadinya itu 10 biji terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai ya 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 selamat menikmati